Jadi sebelum aku menutup mata, saya ingin mereka itu sukses. Jadi aku berdoa begini, Tuhan sebelum aku meninggal, aku ingin melihat satu, tidak banyak. Satu, aku menang ya. Ya, gitu lah. Satu yang berhasil. Mengangkat derajat kaum pinggiran, membina mereka yang terabaikan. Dialah Agus Sutikno, si pendeta jalanan. Nama 25 nabi. Aneh, tak selalu nyeleneh. Tak pernah membeda sekalipun dandanan tak sama. Sebagai pendeta gereja Pantek Costa, Agus lakukan hal berbeda. Ia justru memilih untuk mengabdi. Keluar masuk kawasan kumuh hingga kawasan prostitusi tanpa melihat apa agama yang diyakini. Karena mungkin saya yang aneh, bahasanya aneh itu pertama aja bertato, dan yang kedua sepatu seperti ini, pakai celana street, pakai jaket seperti ini. Tapi saya itu begini, bahwa seorang itu tidak diukur oleh baju. Kawasan Tanggul Indah, kota Semarang. Tiga belas tahun yang lalu, untuk pertama kali Agus menginjakkan kaki di tempat ini. Melewati ragam kendala, kini pekerja seks, transgender, anak jalanan, hingga pengguna narkoba, ia rangkul dan ia bina. Bonita salah satunya, transgender yang lebih dari 10 tahun di Binal Agus ini punya masa lalu suram, hingga ia difonis terjangkit virus HIV. Namun perlahan, kini Bonita ikut mengabdi mendampingi warga sebagai penebus dosa. Satu saat dia, pada khutbah, saya belum tahu kalau dia pendeta. Saya sering dia khutbah, disitulah saya baru tahu dia pendeta. Saya banyak perubahan. Berterima kasih sekali sama Kepala Yayasan, Agus, yang telah mengangkat derajat saya. Mayoritas warga di sini adalah muslim. Namun Agus tak pernah bergeming. Agus datang menjelaskan sebuah niat baik tanpa embel-embel kristenisasi. Ada penolakan enggak, Mas, pertamanya? Ada, tapi sekian waktu mereka tahu. Sekian tahu. Mereka tahu bahwa emang tidak ada motivasi. Tidak ada udang. Kebalik baku, tidak ada maksud-maksud tanpa selubung. Murni, pure, lillahi ta'ala. Jadi, apapun agama seorang, bagi saya loh ya, bagi saya. Apapun agama yang kita anut, kalau kita tidak berdampak bagi manusia ya, bagaimana? Ajarkan pendidikan, Agus menirikan sebuah yayasan. Ada kurang lebih 100 anak, 80 transgender, dan 20 warga yang ia jaga. Tak banyak memang bantuan yang datang. Tapi nyatanya Agus tak pernah patah arang. Buktinya, ia tetap bisa menyekolahkan sebagian besar anak asuhnya. Jadi, kalau dalam Tuhan itu tidak ada kamus matematika, tidak ada. Jadi, saya percaya lillahi ta'ala bahwa apa yang saya lakukan ini tulus. Jadi, kalau benar-benar si Tuhan tetap jalan. Sekalipun tidak ada teman, tidak ada donatur, tetap jalan. Membangun keceriaan dari hal sederhana, namun tetap bermakna. Salah satunya mengajak anak-anak untuk liburan, meski itu hanya sekedar bersenang-senang di kolam renang. Percaya toleransi adalah kemenangan dalam keberagaman, menjalin kebersamaan, jadi salah satu metode yang coba Agus terapkan. Tuhan pasti punya alasan mengapa Agus Sutikno, si pendeta jalanan dihadirkan dalam perbedaan. Perbedaan yang menjelma menjadi indahnya hubungan, bukan permusuhan. Mau sampai kapan Mas Agus menjalani ini semua? Kalau Tuhan bilang, sudah selesai tugasmu, saya akan pulang. Pulang ke sorga. Kehidupan tak cukup berujar soal Tuhan. Apalagi bagi mereka yang menilai besarnya iman hanya dari penampilan. Pendeta Agus menjadi bukti bahwa berbeda bukan berarti tak peduli. Nyentrik bukan berarti penuh intrik. Yang pasti tak pernah ada teori soal cinta sejati. Karena yang hakiki, Tuhan menganugerahkan hati agar manusia berdampingan dan saling mengasihi. Apsari Lepno, Muhammad Solehin melaporkan untuk NET.